Masa mendatangi kantor KPU Pagar Alam dari tim sukses salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam yang menuntut dilakukan pemilihan ulang. Masa dihadang Dalmas Polres Pagar Alam tepat sebelum sampai kantor KPUD. Masa memaksa masuk dengan melakukan aksi anarki, membakar dan melempari petugas sampai jatuh korban. Masa berhasil dipukul mundur setelah polisi menyemprotkan air dari water cannon. Itu merupakan simulasi pengamanan pilkada di kota Pagar Alam yang dipusatkan di lapangan Merdeka. Simulasi untuk kesiapan dari pengamanan pilkada yang prosesnya sudah dimulai. Kita sudah hari Senin, kita sudah memasuki tahapan pendaftaran para calon hari Senin sampai dengan tanggal 10. Oleh sebab itu, perintah Kapolri secara serta seluruh Indonesia pada hari Jumat pukul 13.30 seluruh jajaran melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Pantap Raja tahun 2018. Dalam rangka kesiapan untuk mengamankan pemilu kada tahun 2018. Polres Pagar Alam berkomitmen akan menjaga proses pilkada secara profesional, sehingga pesta demokrasi itu dapat berjalan baik dan aman. Jamil Hasan, Kompas TV, Pagar Alam, Sumatera Selatan.